Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah Marhabannya Ramadan Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 1955 Itu mencanangkan universitas ini adalah Yang pertama kali dimiliki oleh persarikatan Sejak konvensi Asia Afrika di Bandung Terus menginspirasi Dan sekarang Persarikatan ini telah mempunyai hampir 178 Universitas Muhammadiyah dan Asia Yang terhormat Ketua Ubu Bibi Muhammadiyah Juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Asia Para Ketua Pimpinan Pusat Pimpinan Lembaga Koleha para Rektor Yang bisa mengikuti acara pengkajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada kesempatan ini Peserta yang hadir terdaftar 740 Dan tinggal bersama selama Tiga hari disini Tidur di kampus-kampus Dan sebagian juga di hotel Karena memang terbatas Tidak diperuntukkan untuk bisa menampung 740 itu Maka ini adalah pesan tren Maka tinggalnya bersama-sama Untuk bisa mengikuti Pengkajian-pengkajian Yang dilakukan selama 20 session Yang dilakukan juga disampaikan oleh Para ahli-ahli Para tokoh agama Bahkan tokoh agama Katolik dan Kristen Karena tema pengkajian kita ini adalah Soal keberagaman Soal peradaban Dan keadaban Bagian yang terakhir Bahwa tema ini adalah Soal berkeadaban Satu-satunya kalimat ini Ada di dalam konstitusi kita Ada di dalam pembukaan Undang-undang 45 Yakni Keadil dan beradab Adil adalah sesuatu Yang susah payah ditegakkan Dari berbagai macam Rejim-rejim kita Dan keadilan itu tentu Adalah keadilan yang dapat Disaksikan di pengadilan Dapat disaksikan di dunia Pemerintahan Keadilan itu penuh dengan Tipu daya Padahal Pancasila telah mencanangkan Sebuah keadilan itu Adalah berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Keadilan atas dasar ketauhitan Kalau keadilan atas dasar ketauhitan Maka dengan demikian Keadilan itu dalam perspektif itu Maka itulah yang disebut dengan Keadilan yang sesungguh-sungguhnya Lalu Adab Kalimat ini juga ditemukan Dalam Pancasila Sila kedua itu Adil dan beradab Adil dan beradab Artinya kita sama-sama Menuju Masyarakat Indonesia yang beradab Tentu Lawan dalam beradab itu Adalah jolim Kita telah memasuki Era itu juga Dimana kejoliman Telah terjadi Sejak Bangsa kita ini Dijajah oleh kolonialisme Sampai pada Rejim-rejim berikutnya Maka kejoliman Belum bisa dihapuskan Nah Senada dengan itu Lahirnya Persakitan Muhammadiyah Sesungguhnya ingin mencapai itu Ingin memerangi itu Dan ingin memasukkan Muhammadiyah dalam kelompok Kelas menengah Belajar dan Terus Modern Gerakan purifikasi Pembaharuan ini Terus menghantarkan Masyarakat Indonesia Untuk bisa sehat Karena dengan kualitas sehat itu Tidak akan terjadi Radikalisme Karena itu Amal usaha yang mencirikan Muhammadiyah adalah Di bidang kesehatan Juga Di bidang pendidikan Pendidikan kita adalah Menuju mencapai Masyarakat Yang cerdas Menghantarkan Bangsa Indonesia ini Untuk menjadi Masyarakat yang modern Maka Muhammadiyah Telah melakukan Upaya-upaya Mencerdaskan Kehidupan bangsa itu Dan meletakkan Pondasi Untuk masuk Ke kelompok Kelas menengah Maka dengan demikian Radikalisme Tidak akan terjadi Jadi Kita berpancasila Sudah lama Bahkan sebelum Lahirnya Bahkan dalam Gagasan-gagasan Indonesia Merdeka Perdebatan-perdebatan Nasir dengan Bung Karno Misalnya Menunjukkan Keinginan Untuk mencapai Apakah negara ini Nasionalis Atau Islam Maka jalan tengahnya Adalah Pancasila Dan Atas dasar itulah Kemudian Muhammadiyah Dalam Merentas zaman itu Menyatakan Pancasila sudah selesai Sebagai Darul Ahdi Wasahada Sebagai negara Kesepakatan 20 tema Yang akan dikaji Itu antara lain Adalah soal-soal Yang demikian Sehingga kita bisa Menjawab tantangan Kedepan Bahwa tantangan Dalam kehidupan ini Bukan atas Globalisasi Tetapi ternyata Adalah Bangsa Kita sendiri Demikian Sebagai pengantar Dan mudah-mudahan Bisa mengikutinya Dengan husu Atas Pandangan-pandangan Yang baru Mengenai Posisi Muhammadiyah Kedepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedepan